First one was partially blocked, but that one landed right on the button. Demonstrated the speed, the accuracy, but he's so fast with it, that they... Info tinju terbaru, Devin Honey dikabarkan akan menjalani tiga pertarungan besar-besaran di tahun 2024, dengan melawan nama-nama besar yang akan meningkatkan ketenarannya. Hal itu disampaikan oleh sang promotor matchroom, yakni Eddie Hearn. Laga pertama, Honey akan bentrok melawan Ryan Garcia. Duel mereka dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret atau April. Hearn harus berusaha keras negosiasi dengan Ryan dan promotornya Oscar De La Hoya untuk bertarung melawan Honey selanjutnya. Karena pihak King Rai, tampaknya fokus hadapi juara WBA seberat 140 pound. Rolando Romero berikutnya di awal tahun depan. Dengan tawaran bayaran tinggi dari Hearn, Ryan Garcia dapat dibujuk untuk bertemu Honey berikutnya daripada Roli. Ryan versus Roli bukanlah salah satu yang akan mendatangkan banyak pembelian piperview di dozen. Dan resikonya akan tetap signifikan bagi Ryan. Meskipun Roli dipandang bisa dikalahkan oleh King Rai. Yang kedua, terdapat Teofimo Lopez. Honey versus Lopez dijadwalkan pada Juni atau Juli. Ini akan menjadi pertarungan unifikasi. Teo memegang gelar WBO dan sangat ingin mendapatkan bayaran besar yang sejauh ini belum dia dapatkan. Lalu laga terakhir, Honey versus Gervonta Davis pada November atau Desember. Honey tentunya harus mengubah gaya bertarungnya secara keseluruhan untuk membujuk Tank agar segera melawannya. Tank mungkin tidak akan bersemangat untuk melawan petinju yang lari-lari seperti Honey. Yang penting, Honey memenangkan ketiga pertarungan tersebut. Devin Honey bisa melawan Terence Crawford jika dia memutuskan untuk naik ke divisi 147. Fans tinju apa mungkin Honey mengalahkan ketiga pertarungan elit yang Mimin sebutin di awal tadi. Lalu bertemu dengan Terence Crawford dengan naik ke 147. Selamat menikmati.